Posisi kursi pemimpin Hamas kosong Usai Ismail Haniye tewas dalam serangan Israel di Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Masih belum diketahui siapa sosok yang akan menyisi kursi yang sebelumnya diduduki Haniye. Seorang pejabat Hamas menyatakan saat ini mereka masih belum membahas perihal-hal tersebut. Hamas memang dikenal cepat dalam mengganti pemimpinnya yang kerap gugur akibat serangan udara Israel. Dewan Syuruh Hamas, badan konsultatif utama diperkirakan akan menggelar pertemuan Usai pemakaman Haniye di Qatar Rampung. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menunjuk pengganti baru pemimpin Hamas. Ahli organisasi Palestina Hani al-Masri menyatakan saat ini kemungkinan sosok yang akan menggantikan Haniye antara Khalid Moshal, seorang pejabat veteran Hamas dan mantan pemimpin, atau Khalil Al-Hayya, tokoh kuat Hamas yang dekat dengan Haniye. Meski demikian, al-Masri mengatakan proses pemilihan tersebut tidak akan mudah. Sebab, pemimpin politik baru Hamas nantinya harus memutuskan apakah akan melanjutkan opsi militer atau tidak. Selain itu, pemimpin Hamas baru nanti juga akan memilih akan menjadi kelompok Gerilya Pawatana, atau memilih pemimpin yang dapat menawarkan kompromi politik. Moshal sendiri memiliki pengalaman politik dan diplomatik, namun hubungannya dengan Iran, Surya, dan Hezbollah memburuk karena dukungannya terhadap protes Arab pada tahun 2011. Sementara Al-Hayya dianggap sebagai sosok yang dekat dengan Haniye. Al-Hayya merupakan seorang pemimpin terkemuka yang hidup di pengasingan dan berasal dari Gaza dengan koneksi internasional yang penting, Iran, dan Turki. Sosok Al-Hayya juga dinilai seperti Haniye yang seimbang dan fleksibel. Menurut Al-Masri, baik Al-Hayya ataupun Haniye tidak melihat kepemimpinannya sebagai masalah. Di samping itu, Al-Masri mengatakan setiap pilihan harus bersifat sementara, hingga pemilihan di biro politik yang seharusnya berlangsung tahun ini, tetapi terhambat oleh perang. Terima kasih telah menonton!